Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi meresmikan langsung Asrama Polisi Rendeng, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Rabu Siang. Dengan adanya asrama ini dapat meningkatkan kesejahteraan anggota Polres Kudus. Acara peresmian dilaksanakan di halaman sekitar Asrama Polisi Rendeng, terut hadir Bupati Kudus, HMR Topo, dan Ketua DPRD Kudus, Masan. Gedung Asrama Polisi terdapat 30 kamar, rencana akan ditempati anggota polisi, utamanya yang sudah memiliki keluarga namun belum memiliki rumah. Ini merupakan penjabaran biotres Pakapuri yang kita akselerasi di seluruh Jawa Tengah, termasuk Asrama, kemudian termasuk perawatan kesehatan, kemudian termasuk pengembang kemang lain yang berupa KPR. Di Jawa Tengah seluruh Polres sudah melakukan kegiatan ini, dan hari ini kita lakukan di wilayah Kudus. Kapolda Jateng berharap agar ke depan pembangunan asrama tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan, dan kinerja anggota Polres Kudus. Tim Liputan, Cahaya TV Jateng berharap agar ke depan pembangunan asrama tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan, dan kinerja anggota Polres Kudus. Jateng berharap agar ke depan pembangunan asrama tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan, Jateng berharap agar ke depan pembangunan asrama tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan, dan kinerja anggota Polres Kudus. Jateng berharap agar ke depan pembangunan asrama tersebut. Terima kasih.